Es doyobot adalah minuman dingin asal Indonesia yang berbasis santan dan mirip dengan es campur. Minuman ini terbuat dari es serut, santan, gula cair, dan sari pati kacang hijau yang dibekukan yang dikenal sebagai hungkue. Penggunaan tepung hungkue pada es ini merupakan bukti bahwa minuman ini mendapat pengaruh kuliner Tionghoa. Bahan lainnya termasuk alpukat dan kelapa parut. Di beberapa tempat, santan bisa diganti dengan kuah gula bercampur susu. Ada juga es doyobot yang berbahan aci atau tepung tapioca sehingga terasa kenyal, ditambahkan potongan roti tawar, pacar cina, tape singkong, serutan daging kelapa. Es doyobot pertama kali diperkenalkan oleh Junaedi, seorang pedagan yang berjualan es di Jakarta pada 1930-an. Cuaca Jakarta yang panas membuat Junaedi berpikir bahwa berdagan es sangat cocok. Namun, setelah berjualan es campur ini bertahun-tahun tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Usaha ini pun diwariskan kepada anaknya yang bernama Usef Suryana yang membawa resep es campur ini ke Bandung. Pada 1940-an, ia mencoba menjalankan kembali es doyobot di Jalan Bancii dengan resep yang sama. Tragedi Bandung Lautan Api pada 1946 membuat ia pindah keluar kota dan mencoba kembali berdagang di Garut. Di kota inilah akhirnya es doyobot menjadi minuman kesukaan masyarakat dan dianggap kuliner legenda Garut. Terima kasih telah menonton!